Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 tak hanya menjadi ajang prestasi bagi atlet terbaik Indonesia tetapi juga menjadi momentum strategis bagi tuan rumah untuk menunjukkan kekayaan pariwisata serta berbagai produk lokal unggulannya. Suksesnya pelaksanaan Pondi Serambi Mekah ini diharapkan mampu diiringi dengan kesuksesan bagi masyarakat secara ekonomi di berbagai sektor, khususnya UMKM. Perhelatan Pekan Olahraga Nasional Pondi Serambi Mekah ini di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 yang diadiri ribuan duta olahraga dari seluruh provinsi di tanah air tidak hanya sebagai ajang meraih medali namun juga menjadi momentum bagi daerah pelaksana untuk mengenalkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya baik wisata dan budayanya. Di Aceh, pemerintah setempat jauh-jauh hari telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana termasuk menerbitkan berbagai petunjuk dan informasi yang mempermudah para tamu untuk mengenal dan mengunjungi berbagai potensi wisata di bumi Serambi Mekah ini. Selain sukses pelaksanaan dan prestasi Aceh juga menargetkan gelaran PON ini juga dapat membawa berkah peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat sehingga megahnya pelaksanaan PON ini dapat terasa di segenap lapisan masyarakat. Karena pada gelaran olahraga terakbar di tanah air ini pemerintah setempat melalui dinas pariwisata dan budaya mengaku telah melibatkan para pelaku UMKM secara aktif melalui berbagai side event di beberapa kabupaten dan kota di Aceh menyelenggarakan paket-paket wisata yang diharapkan dapat menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Pemerintah setempat ingin menunjukkan bahwa Aceh siap menyebut para tamu PON 21 dengan menawarkan berbagai pengalaman wisata yang tak terlupakan. Efek PON yang pertama itu ekonomi masyarakat pendapatan ekonomi masyarakat karena sukses PON itu juga harus sukses ekonomi loh jadi ekonomi kerajatan yang diharapkan sukses juga dalamnya sukses olahraga ini sangat dirasakan dampaknya oleh seluruh pelaku usaha yang diselenggara masyarakat. Sebenarnya ini adalah momentum untuk Aceh mempromosikan dunia pariwisatanya karena Aceh ini punya warna tersendiri karena multi sektor ya, spot tourism kita punya bahari kita punya ekonomi kita punya ya, semua ada tinggal bagaimana dengan hadirnya para atlet dari seluruh provinsi ini menegaskan bahwasannya Aceh aman dan nyaman dikundungi jangan takut ke Aceh ayo ke Aceh jadi kita berharap ulangnya para atlet-atlet ke seluruh provinsi kembali ke tempat masing-masing itu ada kesan yang disampaikan bahwasannya Aceh itu di luar ekspetasi mereka dan mereka akan menyampaikan yang mereka rasakan mudah-mudahan itu harapan ini warga Aceh khususnya para pelaku UMKM menyambut baik terlaksananya perhelatan pond di wilayahnya mereka berharap adanya pesta olahraga terakbar setanah air ini mampu memberikan kegembiraan dan juga peningkatan bagi usahanya Alhamdulillah kami senang ikut senang karena dengan adanya pond kami ekonomi ya Alhamdulillah lancar penjualannya agak naik Alhamdulillah tanggapan kami adanya pond disini kami senang banyak pengunjung luar yang kesini jadinya bisa wisata-wisata di Aceh terlihat sama orang-orang luar terus pun pastinya kayak kami UMKM juga ya kerja juga seperti ini jadi lebih rame bandar Acehnya lebih ditahu Indonesia dengan semangat PU Mulia Jami sebuah tradisi Aceh dalam memuliakan tamu Aceh terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu yang hadir berkunjung ke bumi rencong ini terkhusus pada duta olahraga atlet dan ofisial yang hadir dalam pond ke-21 di wilayah Aceh pond 21 Aceh Sumut 2024 diharapkan bukan hanya sukses dari segi olahraga tetapi juga mampu mengangkat potensi pariwisata dan UMKM lokal memberikan konstribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan memperkenalkan budaya Aceh kepada dunia daripada Aceh Doni Rahmat TV di Yogyakarta melaporkan